Jalanan desa rusak, protes ke pemerintah, beuh udah gak main guys. Nih, senggol dong, cara pengusaha properti bernama Joko Suranto asal grobogan Jawa Tengah. Kezel karena akses jalan di desanya yang rusak tapi tak kunjung diperbaiki, Joko rela merogoh kocek pribadi sebesar 2,8 miliar rupiah untuk perbaikan jalan umum. Gak main-main guys, ia bener-bener kembali bikin mulus jalan sepanjang 1,8 kilometer yang menjadi penghubung tiga desa di wilayah Karangrayung, grobogan. Joko Suranto merupakan pengusaha properti yang sukses di Bandung, Jawa Barat. Setiap kali mudik ke kota kelahirannya di grobogan ini, ia merasa tak nyaman dengan jalanan yang ia lalui. Jadi sekalian untuk memudahkan perjalanan mudiknya nanti gitu ya guys, karena ditargetkan perbaikan selesai pada tanggal 21 April. Kalau rusaknya sudah gak lama sekali, cuman karena mungkin kurang kriminalisasi atau kurang gimana, kaya Pak Joko-nya untuk administratif untuk membangunnya sendiri. Ya, karena desa kelahiran dia. Nah, kalau kata warga sih, Joko emang dikenal dermawan banget sama warga sekitar. Bahkan gak segan membantu biaya pembangunan fasilitas umum lainnya, seperti musola dan masjid. Wih, gak heran ya kalau netizen menyebut Joko sebagai Crazy Rich Grobogan. Yang gini nih baru Crazy Rich. Bukan yang pamer konten, eh ujungnya pakai baju oran. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Nugroho Chandro, RTV.